Intro Hai kalau harus pampar kalian semuanya Saya Marcel Wayne dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 sodiak Yang bakal lepas dari keterpurukan ekonomi Nah akan lepas dari kesulitan ekonomi Kira-kira kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat dari kartu saya Tapi sebelum saya mulai videonya Seperti biasa Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap hari ini saya akan rapat terus Sudah jam 10 siang maupun live di malam hari ya Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya Saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian Pengen diramalkan langsung sama saya Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kakal lagi deket sama orang Pengen nanya kecocokannya gimana Bakal langgeng gak Bakal cerai gak Nah silahkan DM ke Instagram saya Datmarcel Wen Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah rumah tangga Perceraian Udah di ujung tanduk Atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian Yang udah mentok gitu ya Bingung mau curhat ke siapa Pengen nanya solusi ke saya Silahkan DM ke Instagram saya Datmarcel Wen Jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya IG silahkan ke WA Nomornya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja Saya akan mulai yang 6 sodiak yang bakal Lepas dari keterpurukan Atau dari perekonomian yang memang sulit gitu ya Mungkin kamu nanti akan ada solusi Dan jalan keluarnya Saya akan caklu kartunya Dan nanti kita akan lihat dari kartu saya ya Karena konten kali ini nih Berbeda dari yang kemarin-kemarin ya Nah tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang pertama ya Yang bakal lepas dari keterpurukan ekonomi Jadi kalian tuh kayak masih terpuruk banget ekonominya gitu Itu di bulan Februari ini akan ada Sesuatu hal positif gitu ya Bisa juga dibantu orang dan sebagainya Di kartu yang pertama sore gini Tipe karakter yang berjiwa pemimpin Dia tuh punya sifat dasar tuh Orangnya tuh sukanya mimpin gitu Apalagi kalau cowok gitu ya Dia orangnya pekerja keras Pantang menyerah Tipe karakter orang yang Perjuangannya itu Kalau untuk kerja itu Totalitas gitu ya Orangnya suka bersih dan suka rapi Dia tuh gak suka kotor Kusut, lecek, berantakan Dia tuh paling gak suka Karena dia tuh orangnya sangat memperhatikan sekali Kerapihan gitu ya Kebersihan Orangnya juga secara perasaan itu sensitif Mudah kasihan, mudah tersinggung Mudah gak enakan, mudah sakit hati gitu ya Dan dia tipe karakter yang sangat pekerja keras Dan orangnya bertanggung jawab Trawangan saya di bulan Februari Kamu akan terbebas dari keterpurukan ekonomi Di sini ada Virgo Kamu masuk di kartu saya yang pertama ya Jadi kalau kalian tuh kayak penat Masalah keuangan Saya rasa di bulan Februari akan banyak solusi Mungkin dibantu temen Mungkin ada bonus tambahan Rezeki lebih dari orang Bisa juga gitu ya Kita lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk ataukah tidak Yang akan terlepas dari keterpurukan ekonomi Saya sanggup kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Tuan-tuan ya Di kartu yang kedua Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Pekerja keras dan berjiwa petualang Suka mencoba sesuatu hal yang baru Suka berspekulasi dalam hal bisnis Dia memiliki sifat yang mudian Moodnya tuh gak stabil naik turun Kadang males Kadang semangat Kadang niat Kadang gak niat Contohnya kayak gitu ya Tapi dia tipe karakter orang yang memang Moodnya itu gak stabil gitu Cuma ya orangnya gigih dan pemberani Secara mental dia itu mentalnya sebenarnya kuat sih Untuk menghadapi pekerjaan dan rintangan yang ada Jadi orangnya itu memiliki mental yang kuat dalam pekerjaannya Kayak gitu loh ya Orangnya gak suka ngerepotin orang lain Lebih kemandiri gitu ya Pekerja keras Mandiri Dia tuh mendingan direpotin Daripada ngerepotin Kayak gitu ya Suka Apa ya Ambisius Ambisinya tinggi Jadi kalau pengen sesuatu harus Kecapai Beli sesuatu harus terbeli Contohnya kayak gitu Dan terawangan saya Di bulan Februari Kamu akan lepas dari keterpurukan Masalah keuangan atau ekonomi ya Mungkin kalian yang banyak cicilan Banyak hutang dan sebagainya Sepertinya ini akan ada solusi yang baik di bulan Februari Entah dikasih temen Entah dibantuin pacar gitu Misalnya bisa juga gitu ya Karena namanya rezeki bisa datang dari manapun Manapun loh ya Dan kapan pun juga Bisa sewaktu-waktu juga Gambaran saya disini Terawangan saya ada Scorpio Kamu masuk di kartu saya Bakal lepas dari keterpurukan ekonomi Di bulan Februari ya Nanti kita akan lanjut lagi di kartu yang berikutnya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen konsultasi Dan diramal langsung sama saya Tentang keuangan Asmara, karir, rezeki, rumah tangga Masalah, momongan Silahkan DM ke Instagram saya Jangan lupa di follow juga Yang gak punya IG silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau kecepatan kalian bisa lihat langsung di kolom deskripsi ya Lanjut di kartu berikutnya Saya akan taruh kartunya Tanpa berlama-lama ya Langsung Yang bakal lepas dari keterpurukan ekonomi Sodek ini tipe karakter Sodek yang memiliki intuisi yang tajam Orangnya peka gitu ya Secara perasaan peka Kalau disakitin juga dia peka Orangnya kayak gitu Orangnya juga pendiam dan banyak bekerja Dia tuh gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada kenyataannya Gitu lah ya Kan ada tuh orang yang ngomongnya tinggi Tapi kenyataannya zonk juga banyak Tapi saya lihat sodek ini tidak Dia tuh lebih peka gitu loh ya Terhadap orang lain Peka perasaannya gitu ya Dan orangnya tipe karakter yang Enak diajak ngobrol Dia tuh kalau udah baik Baik banget Dia kalau udah tulus Tulus banget Tapi sekalinya dikecewakan Atau sekalinya sakit hati Waduh Dia tuh untuk memaafkan itu Butuh waktu yang lama gitu loh ya Butuh waktu yang lama Iya Butuh apa namanya Memulihkan perasaannya tuh Prosesnya tuh Gak deket Gak cepet gitu loh ya Paham kan Tapi terawangan saya Di bulan Februari Kamu akan lepas dari Keterpurukan ekonomi Mungkin kamu lagi banyak cicilan Banyak pikiran Bayar keluarga lah Bayar inilah Bayar utang lah Bayar Kebutuhan rumah tangga lah Misalnya gitu Nanti selalu ada solusi Yang datang buat kamu Di sini ada pieces Kamu bakal lepas dari Keterpurukan ekonomi Di bulan Februari ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Satu kartunya Dan nanti kita akan ambil Di kartu yang berikutnya Tanpa berlama-lama Teman-teman ya Langsung aja Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Berjiwa pemimpin Orangnya tegas Keras kepala Egonya tinggi Ya kadang-kadang Ya sesukanya dia Seenaknya dia Orangnya ini paling gak suka Diatur dan gak suka Diketan Orangnya tipe karakter Yang cemburuannya tinggi Tapi kalau dicemburuin balik Dia tuh gak mau gitu loh Cemburunya tinggi Tapi kalau dicemburuin balik Gak mau Orangnya ini tipe karakter Orang yang memang enak Diajak ngobrol juga Sebenarnya Ya karena dia orangnya Kemudian juga sih Suka rapi Suka bersih Berjiwa petualang Orangnya pintar cari duit Jadi itu kalau cari duit Niat gak setengah-setengah Niat banget orangnya Nah Karena keniatan kamu Akan membuatkan hoki Akan membuatkan hoki juga Keniatan seseorang itu Kadang-kadang bisa membuatkan hoki Atau keberuntungan yang tinggi Nah kamu akan lepas Dari kesulitan ekonomi Di bulan Februari Siap-siap aja Disini ada Capricorn Menurut Rawangan Caya Kamu akan terlepas Dari kesulitan ekonomi Ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Teman-teman Saya terlalu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Berkarisma Gengsian Dan suka dipuji Orangnya gitu Tapi dia tipe karakter Orang yang memang Susah move on juga Dia kalau udah sayang Sayang banget Bahkan untuk berpindah Kelain hati Butuh pemikiran yang lama Butuh waktu yang lama Karena orangnya setia Dan orangnya ini Pekerja keras Pantang menyerah Ya juga Orangnya ini maju terus Kalau misalnya Ngejar sesuatu gitu Ya Dan gambaran saya juga sama Kamu akan terbebas Dari keterpurukan ekonomi Yang ada gitu Misalnya kamu banyak utang Banyak cicilan Selalu ada solusi Entah dikasih pacar Entah dikasih bos kamu Dipinjemin duit Sama orang lain Atau mungkin ditutup utangnya Sama pasangan kamu Yang sekarang lagi deket Bisa juga Bisa banyak faktor lah ya Itu hanya contoh-contoh aja Disini ada Leo Menurut Rawangan Caya Akan terbebas dari Kesulitan ekonomi Di bulan Februari ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang enerjik Dan agresif Ya Berjiwa petualang Suka mencoba hal baru juga Orangnya ini friendly Mudah menyesuaikan diri Terhadap lingkungan Ataupun mudah berteman Mudah bersosialisasi Orangnya humoris ya Jadi penuh canda tawa Cuma orangnya Ego juga iya Keras kepala juga iya Gitu ya Dia tuh gak suka diatur Gak suka dikekang Gak suka dicembruin Kayak gitu ya Dia lebih suka bebas Gitu Orangnya keras kepala Tapi kalau udah baik Juga dia sama Hatinya mulus Baik juga gitu loh ya Dan gambaran saya Kamu akan terbebas Dari keterpurukan ekonomi Yang ada di bulan Februari Bisa juga kamu tuh Ya tuh tadi ya Punya cicilan yang memang Belum bayar Eh ternyata ada yang ngebantu Gitu ya Intinya selalu ada orang baik Di sekitar kamu ya Yang jelas kita harus Bersyukur aja Oke Terawangan saya disini ada Aries Kamu akan terlepas Dari keterpurukan ekonomi Di bulan Februari 2024 ya Itulah tadi ada 6 sodiak Dan please Jangan dispoiler ya Jangan dibocorin Dikomen Buat kalian yang udah nonton Yaudah biarin nonton aja Jangan dibocorin Sodiak-sodiak udah keluar ya Dan buat kalian yang pengen Konsultasi langsung ke saya Secara pribadi Masalah jodoh Ngomongan kerjaan Usaha Pengen nanya keberuntungan Silahkan DM ke Instagram Saya dan Marshall Weng Jangan lupa di follow Yang gak punya IG Silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Sukses selalu buat kalian semuanya Jangan lupa like Comment Share and subscribe juga Nama saya Marshall Weng Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa